Ini pengusaha ini, suku ini berarti kita mengusaha Ini pada rei, ini pada jama-jama lainnya Maka simanan itu berarti kita pula laksanakan ini Alangkah celakanya Apabila bulan Ramadan sebagai pembawa berkah Pembawa kemenangan Justru kita masih saja giat Melakukan aktivitas yang mengurangi Nilai-nilai ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan Ayat yang saya bacakan tadi kembali Saya akan coba-coba mengulangi dengan memberikan Terjemahan dan pengertian singkat Itulah keadaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga di dalam pembahasan ilmu tauhid Memang ada yang disebut perbuatan Allah Ada juga yang disebut dengan perbuatan manusia Yang meliputi ilmu, irada, dan ikhtiariyat atau kebebasan Sehingga dari tiga hal ini Memiliki kesamaan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Namun kita harus dibatasi dengan ikhtiariyat yang ada Kebebasan yang dimiliki oleh manusia Itu sangat ditekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah munculnya pemahaman Teori baik dan teori buruk Allahu latifun biibadihi Pada ayat berikutnya Manusia diberi ikhtiariyat sudah melalui olahan pikiran yang bermusuhan dengan hawa nafsu maka ia akan mempertanggungjawabkan kenapa? karena ada ikhtiariyat yang diberikan kepada manusia melalui akalnya cuma biasa dihalangi oleh keinginan hawa nafsu dan berkata-kata apakah keinginan hawa nafsu bukan saja dan berkata-kata rahasia yang diberikan kepada Allah dan berkata-kata api tangi apalannya dan berkata tidak berjama dan berkata-kata ini berkata-kata berkata-kata raya-raya yang diberikan jadi pula-kata yang diberikan kepada Allah jadi, Sehingga ada yang đaik dan berkata-kata yang memberikan kepada Allah dan berkata-kata yang diberikan kepada saya dan menggunakan kepada kaca mata iman dan kaca mata dengan tawran yang diberikan kepada Allah sehingga dan ada mikian ini namanya sehingga orang sering bertanya dulu teori itu masih berlaku ini ini mati dulu ini ini mati dulu ini mati dulu ini ini mati dulu ini ada tanggapan seperti itu sama Allah Ta'ala yang ini rumah ladak dia juga kemajumat dia juga kemajumat dia juga sempat apakah ini pula si melihat pakaian pula si melihat pakaian ganti-ganti yang keinginannya kejajian sehingga jawaban ini muncul di dalam surah syurah mankana yuridu harthal ahirati nazidlahu fi hartihi nigi-nigi macinnaiwih nigi-nigi meloriwih nigi-nigi di dalam pengertian di dalam pengertian ini matung-nigi syariyatna pun Allah Ta'ala ini pajoka yang ini petunjuk na korangnya sibawa hadis aja tamalad iri hati sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan allahu latifun biibadihi disitu marilah kiribuang Allah Ta'ala apa motoro sedi minawireki apa auto sedi minawireki apa bola jadi sedi minawireki sama lagi aku remaneng lo manamua nasalai jadi utarotarong ngisisa nareko nasalai ni lino ia romega iwe nazidlahu fi hartihi cani faja si matata tambah nasabah ngkana jari prinsip akidah prinsip ketauhidan prinsip kepercayaan makadai ye lino namo maga egana usalaito nah itulah nazidlahu fi hartihi sebaliknya mangkana yuridu hartha dunia nu'tihi minha nigi nigi yaramal ade'na lelung darat darat kewaselek untuk lino jadi darat darat alhar darat darat kewaselek nah nah yakiya untuk kehidupan dunia semata makadai fung allah ta'ala notihi minha uwerengi labbi fole nelawih uwerengi fole labbi fole rinelawih konellawi sedih yalengi telu wadijajih melawi telu iwerengi lima melawi lima wadijajih iwerengi sepuluh magi jawaban dalam al-quran malah malahu fil akhirati min nasib capu memetoni tawana untuk asurimunri yalim mana menikilino eh aleh boleh dua mitu melaw baginda kekopah aleh otoy sedih dimintu ilau warik lima naya kia sadi sadi aku ditek kugan rusuk mematuh asurimunri nasabah fede makala leng ikkid omuh fede isuruh mas sempajang fede harum wala tareka makadai namo den mas sempajang mas solok tony dalek ta angkama taw sempajang den melo tet dalek nah inilah kayakinan sehingga dengan demikian kita harus melihat bahwa latifun biibadihi disitu adalah integritih antara af'alullahi ilah af'alil ibar narekko angkani sedih ata mapang ngawih alih laurifung allah ta'ala pegaw i iayyannan asurang nini riwi iayyannan api sangkang tidak berarti kita tidak mau mengikuti aturan yang disebut dengan zuhud zuhud disini bukan berarti membenci kehidupan dunia tetapi kita menjadikan media jadi jadi bahagian Al-Qawiyyul Aziz yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sebagai hamba yang senantiasa menghendaki nur cahaya yang terlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya tentu kita berusaha amalan-amalan yang wajib kita harus paralelkan dengan amalan-amalan yang sunnah yang dengan sendirinya maka dia ia rasul na'i waddingi mancaji papa gena rika wajiban ia engkai wikurang para toha kasus rika jajian engkairi sahabat Nabi Muhammad s.a.w. nak curi tangi maka matu asuri mundri mula-mula ifarisewe yang dari itu sempajang lima waktu nah dia sempajang ini maka dia sampai jalan lima waktu tak si anak matu matu mula aktif betul namakala lain aku ditunggu sampai jalan lima waktu si anak mula ya jadi engkau matu mula riolona balik nak wad dito jaji engkau balik mana mati nulu pegau sampai jalan lima waktu wad dito jaji pura mani man nikah naruntuk to mani matu aman noko ena reko dena sempajang mana tunah beneng dina siruntuk matuan dena sempajang mana tunah temah sempajang engkasi matu anak naja jaji ke apa itu temah sempajang silah datu apa ini pelunduk mas sempajang sehingga ada demikian tentu hal yang seperti ini ada kesempatan upanna upanna ini sempajang kurangi malafor ini malaika emak aday arab ipuang sempajang atamu si a si b dan seterusnya kurangi si tina jani ibu tamak kilalanna ranaka sa'ir ranaka malumpa lumpai masalaka kum fisakar lamnak minal musallim sempajang ya regga dek nasi genek genek umur ruta si bawah sempajang itu namanya lamnak minal musallim umur ruta enam puluh na tahun napa mati masa bebas contoh lima belas tahun berarti dari enam puluh tahun dikurangi lima belas kewajiban sempajang patah puluh lima tahun naik dua puluh mani tahun umur nak kasih nabut ting aku tahu maniro na perifari mati nulu apa ini aku kima tuhan aku dena sempaja berarti engkai indra sempaja perlu lima tahun engkai indra sempaja perlu lima tahun maka danifung Allah ta'ala undur ilana filati abdi faris sempaja sempaja sun na'na ataku periseyolo aja mufasiyah sempaja sun na'na na'ikiyah karna kedudukannya sholat sun tentu kualitasnya berbeda kualitasnya berbeda sempaja perlu silaing ini lain sempaja sun alhamdulillah telupul tahun tulima sempaja sun ma'du farufah sempaja sun apalagi nareko ulan ramalangi kiyamu ramadhan dia laksanakan sempaja tarawih yaron nareko sere dena merikakan nareko maigai apa upanna upanna anum meloyat tepangan kuras sedim itu bawah senti dena nawad difaki matepang ini maksud saya bahwa jangan menganggap makadam semperluku nah terima mana moga Allah ta'ala semperluku ajak kambana hidim tulip bilang makadam semperluku padahal angka mofa semperluku tersalah salam angka mofa jenik tersalah salam sehingga dengan demikian bulan ramadhan adalah bulan yang penuh harapan sere kuam mengi nari famigai riasenge sempajang sempajasun ada yang biasa bertanya makadai vega makasing arway na'iya dua puloy itu bahasa logika engkan engkana makasing arway madodongi kesina dua puloy sebab magi ia roh arway makasibat nama ringerak ipung allah ta'ala selesai arway rakang yaitu si dua puloy madodongi lisatna nama kesin itu arway dibanding dua puloy justru jangan dijadikan lagi persoalan makadai ikut dua puloy ia arway ajanan atau sibawa ndak usah mari kita berhitung sesuai dengan keyakinan kita untuk menentukan delapan rakaat atau dua puluh rakaat jemimakala leka fang aku dek sisa gagal rakaat ya apa pahalian aku patah rakami rule aku itu jangan terlalu dipaksa kan ini aku memang mwih apa tentu aku pada kualitas pada pahalian lain arway si bawah dua puloy pada matuhi bacana pada matuhi etat tetong ya tentu kira-kira jadi mega itu taruh lihat ced di angkat dan mega si bapak bapak itu sudah memahami jangan lagi menjadi ajang pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain mari kita berfasta bikul khairat motivasi untuk soal Allah sungguh sangat memberikan kesajukan terhadap hambanya terhadap umat manusia itu sendiri yang terakhir bapak dan ibu sidan jamaah tasbih rahimakumullah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sejak diciptakannya dunia ini yaron pancajie pungallah ta'ala seratu rahmat seratu pamasih innama dari seratus rahmat itu sedimi nataru kilino 99 masih disimpang siapa gerangan yang memiliki nanti adalah orang yang beriman orang yang bertakwa orang yang seperti inilah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 99 rahmat ya regga pamasih nah alhamdulillah nakin nengi sedimi pamasih yang menengi sinin dan pancajie pungallah ta'ala tersengah menihidik yang ke akal tak lolo ngeriasa pamasih namanya apa penet dinget namo tani hadir enak akal olok kolok eh lolo ngeri pamasih namo tani hadir enak kenyawa tanat taneng lolo ngeri pamasih balai balai ngeri tengah ngeri lolo pamasih sedimi amman amman sinin na nafancajie pungallah ta'ala bayangkan nareko yero asera fulona asera na pasadiang pungallah ta'ala mesuni matu yero de'e naki agama mesuni yero de'e nama tepat de'e namet tauri pungallah ta'ala mesuni de'e naki akaleng mesu manan sinina tanetan nge idik mani ta'um atape lauripung allah ta'ala ta'um atape lauripung allah ta'ala insyaallah wad dilolongengi reko asera fulona asera rahmah nasi kurak kuranda nih rahmah yang akan datang itu kita jadikan rasulullah sallallahu alaih wassalam sebagai syafi'i ta'um mangan ro anro ia wad dingi mak berangi peko gicarana caranya agak gampan man sallallahu alaih salatan sallallahu lahu ashran nigi nigi masalawa ala riyak sisen nasan nabita muhammad sallallahu alaih wassalam salawat itu biarlah yang pendek tetapi kalau kita mau yang panjang allah masalli wasalli wabarik ala sayyidina muhammad kenapa itu dalam hakikat wabarik engkau lelongan pamaseh lelongan aslamakeng terdengi baraka'i terdengi baraka'i ya sehingga makadai andre guruta fatah saw fu'eh ya makasih nariko ilalun natas yas si si wani furay te ken yaro allah masalli wasallim wabarik ala muhammad ya yaro cip tepui sayyidina tidak jadi persoalan yang penting yana hima susu ngateluh allah masalli wasallim wabarik ala muhammad kenapa? ya karena hal yang seperti inilah menjadi cerminan man sallalli sallallahu lahu ashram nah iya salawakna punggallah ta'ala lauri umakna nabita lauri atanna idik rupa tau ya naritu rahmat pamasi nak berapung Allah ta'ala nariko ifam gaiwi salawakna khusus jamaah majlis ta'alim para ibu-ibu sekalian siapa tau masih ada yang ketinggalan khusus kalau hari selasa malam selasa dengan hari selasa kita usahakan jangan kurang dari seribu salawat kepada nabi Allah muhammad sallallahu alaih wasallam kita upayakan Allah masalli wasallim ala muhammad seribu seribu untuk khusus hari-hari lain sesuai dengan kemampuan kita bagi mereka yang belum pernah melakukannya coba dilakukan target terutama memberikan nilai tambah amalia-amalia kita di dalam bulan suci Ramadan ya kenapa ya karena hal yang seperti ini menjadi bahagian daripada wirid ataupun tasbih ataupun selawat khusus yang dilakukan semoga kita bisa masuk di dalam janji rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup pada kesempatan ini aljannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin yara suruga mudani ri apae kalompok patanrupa tau yaudani risuruga jadi tanyana ini mudani risuruga suruga mudaniki syurga yang rindu kepada kita ya apa aku ini mudani risuruga nakadai suruga ya tentu itu agak masih jauh tetapi karena implementasi dari ibadah yang kita lakukan itu kita bisa dirindukan oleh syurga yang pertama adalah hafidil lisan yang senantiasa memelihara lidahnya di bulan ramadhan terutama banyaklah membaca zikir banyaklah membaca salawat kemudian yang kedua adalah talil quran yang senantiasa membaca al-quran selantiasa membaca al-quran selalu tadarus selalu sesuai dengan hafalan ya tentu ini sangat diharapkan supaya kita memasuki bulan suci ramadhan senantiasa memelihara lidah dengan tasbih dengan zikir kemudian kita membaca al-quran kemudian yang ketiga wamut'imil jian senantiasa memberi makan bagi mereka-mereka yang lapar terutama pada saat berbuka puasa bukan lapar di siang hari dikasih makan seperti warung-warung di lain tempat tentu bukan disini tidak ada lagi warung-warung yang terbuka walaupun ada legalitas mereka tapi ini jangan sebagai orang yang beriman memang saya ikut di dalamnya sebagai lancenatan visi KPPSI itu senantiasa menyuarakan maka 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 orang-orang tidak membuka ini dapat depungan itu tidak berbuka mereka 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 maka mereka tidak 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 berbuka itu yang tidak berbuka itu masyarakat tidak berbuka jadi saya kira walaupun pemerintah tidak jalan walaupun pemerintah tidak memberikan teguran marilah kita memberikan kesadaran kepada kita sekalian 10 mual itu di ulang seliwanya ulan ramalang ya dengan mereka yang selesai melahan di bulan di siang hari ramadhan berbuka kasihlah air setengah dia berbuka di buka ini berbuka dua berbuka di bantung sehingga dengan demikian ini bagusnya kalau kita sahabat rasulullah senantiasa mencari ini ke situ nah inilah kalau di masjid nabawi ya sering kita temukan di saf saf itu ya langsung ya nolimak depung padahal yang dimaksudkan mereka itu tanpa ada pengurangan dari nilai pahala puasa yang mereka lakukan yang keempat yang dirindukan oleh syurga adalah artinya bukan dari jasmanianya saja melakukan puasa di bulan ramadhan tapi terutama rohanianya yang dimaksud disini ajakkan mana asa bawami puasa naikya terdengi apalana terdengi apalana upana upana narifafole pelanggaran puasa di bulan ramadhan pada padanya ada beli ada matandro mapau purimundri ya regana mimah dan semacamnya asa puasa naikya komatu asurimundri saya kira inilah empat hal dari awal sebagai motivasi bahwasannya bulan suci ramadhan tinggal kita berhitung jari lagi ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita sekalian melakukan berbagai macam ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing saya kira demikianlah tausia dari acara tasbih yang diselenggarakan di meski agun kota pangkajennya ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diujudkan dalam amalan bulan suci ramadhan nantinya lebih dan kurannya mohon dimaafkan usikum wa nafsiyah bitakwallah wallah muwaffiq ila akwa mit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh